Terima kasih. Terima kasih. Lagi mikirin resep baru, Yan. Cuman itu cara satu-satunya gue buat bantu Reva. Jadi kalau nanti beres terbuka, gue bisa nunjukin resep baru gue ke si Reva. Terima kasih. Pinter, otaknya gak makanan doang. Walaupun resep gak jauh-jauh dari makanan sih. Itu yang lu bagus. Betul. Udah, lu pikirin aja idenya gimana, lu punya resep apa, lu mau menjual apa yang baru, daripada lu murung kayak gitu. Kan waktu lu juga masih panjang nih, lu cari deh yang banyak. Atau lu bisa tanya tuh kongkong gue, Kong Jamil tuh. Siapa tau lu pengen masukin menu di Graveser dengan menu-menu masakan betawi gitu. Nah, lu bisa sharing sama kongjami. Fokus juga deh lu, Yan. Ntar gue minta jari kongjami resep nasi ulam, kerak telur, sama soto betawi. Dan sebanyak lagi. Jangan jari kongjami resep minuman yang paling enak yang pernah ada. Jangan jari kongjami resep minuman yang paling enak. Yaudah, pikirin dulu aja. Masa jawab sekarang, gak apa-apa. Pikirin dengan mata. Ayo, cabut. Ayo, Bang. Aku minta maaf banget loh, sayang. Gara-gara kamu harus ngelindungin aku, kamu jadi babak belur kayak gini. Aku bakal ngelakuin apa aja buat kamu, sekalipun nyawa taruhannya. Ataupun aku harus keluar dari wario. Tapi... Seng, cuma itu jalan satu-satunya buat lindungin kamu. Mana kamu lagi, Pak? Apa gak sih, buat latihan lagi. Apa-apa aja lah kamu nih. Ini protein, ini telur tuh proteinnya bagus. Ini tahu nih tuh. Ada, udah kenyang, Pak. Ini tambah jagoan, ada apa-apa. Siapa, Bang? Reva ya? Bukan, kok. Bubarin, warrior. Atau lo bakal lihat satu persatu anggota lo berakhir kayak gini. Gue gak bisa biarin dia nyakitin temen-temen gue kayak gini. Udah apa, Bart? Oh, emm. Gini, temen ngajar gini mengumpul. Cuma apa juga gak bisa sih. Langsung pake mereka sih. Oh, enggak. Aku kayaknya harus... Wah, nyari tempat buat mewah. Saya sangat dojo, aku masih survei dulu. Emm. Ya, aku survei tempatnya sekarang ya, Pak? Ya, ya. Gak apa-apa, hati-hati-hati ya. Ya, ya. Jangan sampai, Pak, ya. Ya, walaikom. Jangan bisa langsung. Tunggu deh. Mau-mau-mau berdua gak berangkat? Gak jemput pacar lo masing-masing. Aman, Mon. Hari ini tata sama Mika tuh katanya mau berangkat sendiri. Jadi gue sama Ia ntar bisa ngebut. Bisa ntar lah jalan. Setengah jam lagi masih aman. Emang gitu ya? Ya tata sih gitu. Tama Mika gak gitu? Ya lu apa-apa ini? Biasaan lo. Ntar ngambek lagi. Iya. Iya, aman. Mana-mana. Waalaikumsalam. 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 Eh? Apa misalnya lo? Lo mis berantem? Pasti anak-anak serigala nih. Ini kroyok lagi lo. Bre, lo kalau lagi berhadapan sama negara yang serigala, harusnya lo telfon kita dong. Kita pasti langsung susulin lo. Lalu, jangan meladenin sendiri. Gak ada cua yang tadi Andre kalau bisa ngesan sama senjala tadi sampai babak keluar kayak gitu ya. Dan gue juga tadi dipegangin sama cua. Tapi yang paling parahnya Andre diancem untuk keluar dari warganya. Hah? Udah lo, gak usah dengerin, Rek. Apaan tuh mereka ngatur siapa yang ada di Warrior? Karena gue gak mungkin diem aja, Gia. Kalau orang yang gue sayang diancem, gue disakitin. Tunggu, Rek. Terus, sekarang maksud lo, lo mau ikutin kemauan mereka? Kenapa lo diem aja? Kalau lo diem aja, berarti lo mau ng-iain. Gue sama sekali gak pernah tanggung sama ancamannya mereka. Cuma, kalau udah sampe, mereka ngancam orang-orang yang gue sayang. Orang-orang di sekitar gue, khususnya Nadia, gue juga pasti bakal bertindak. Apapun itu. 20 nyawa gue taruhannya. Sebenernya gue juga udah nyuruh Andre untuk gak ikutin omongan mereka. Tapi Andre tetap salah sendirian. Makanya gue sama Andre dateng kesini untuk ngobrolin dulu hal ini sama kalian. Andre. Soal ini lo harus ngomong sama Barah. Mau bagaimanapun. Soalnya sekarang kan Barah lo tau sendiri. Barah itu leader dari Wario. Dan gue harap lo cerita sama dia. Ya, kali aja si Barah punya solusi. Dan yang paling gue harapin dari lo, lo bisa ubah pikirannya, ya? Oke. Gue bakal coba ngomong sama Barah. Karena gue ngaromatin dia. Tapi kayak sekarang Barah gak langsung kesini, deh. Kita kampus aja dulu, yuk. Kali aja ada Barah di kampus. Bentar, gue ngelakas lo. Gue ngumpul di parkiran. Oke. Gue juang, ambil tas nanti. Super elegan, classy, dan juga pretty. Sumpah lo keren banget, gue terpesona. Ini kalian kalau mau uji gue, gue kayak mau terbang ke langit ketujuh gitu rasanya. Kita pukangin, kita pukangin. Gue tangkep. By the way nih ya, Amanda, Amanda, beneran deh. Amanda itu cantik banget, bagus banget. Kalau misalnya udah pake baju kayak gini. Apalagi udah pake high heels, garo lah. Dan classy, garo lah. Oh, makasih, makasih. Nuh, lo mau meeting lagi? Iya, gue ada meeting. Tapi meetingnya gak di dalam gedung apartemen. Di resto di luar. Bo, berarti Marvel jemput namanya gitu? Nganterin namanya kesana? Hmm, pengennya sih kayak gitu. Tapi kayaknya Marvel lagi sibuk juga. Jadi dia gak bisa nganterin gue. Jadi kayaknya gue nyutir sendiri aja deh. Berarti kita otw ke kampus duluan nih ya? Iya, soalnya gue skip kelasnya Pak Rizal. Gue juga udah absen ke Pak Rizal dan dia udah proof. Jadi kalau misalnya ada tugas atau apa-apa, kasih tau gue ya, oke? Iya, siap. Btw, makasih ya. Lo udah ngajak kita berdua sarapan barang. Ya, walaupun tata makan yang banyak. Hei, Semika. Amin itu baik sekali loh. Dan kan kita gak boleh membazirkan semua makanan. Iya, gak apa-apa. Sering-sering juga gak apa-apa. Makasih juga udah mau hampir kesini. Ya udah. Gue mau tata jalan duluan ya. Lo atati. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati. Habisin. Habisin. Salve-nove dulu kali ya kabarin dia. Nah, diangkat-angkat lagi. Apa jangan-jangan dia lagi meeting ya? Ya udah deh, gue jalan sendiri Riana aja. Daripada kelamaan nungguin dia. Ntar kalau udah gue nyampe, gue kabarin dia aja. Oke. Ini sudah malam. Harusnya kamu tetap sopan santu. Gak bisa langsung pulang. Iya, maku. Ini aja cuma... Nantirin level balik, aku langsung pamit, kong. Eh, Kutipai. Ayo masuk, kong. Tapi, Pak, aku... Ayo masuk, sayang. Kenapa, Pak? Emang udah harusnya istirahat, kok. Aku juga langsung pamit. Aku langsung pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harusnya, Pak, gak bersikap kayak gitu ke Barak. Barak pasti sedih banget deh. Apalagi, Pak, kayak gini gara-gara gak suka sama Om Nero. Gue kayaknya harus minta maaf deh ke Barak. Gue gak mau Barak menjauh karena mau ngikutin permintaan Papa. Karena mau gimana pun, Barak yang selalu ada buat dukung gue. Bahkan di saat gue lagi daun. Eh, dia, dia, dia. Ada lo tuh. Eh, kejar dia. Buat apa, Bos? Ada gue pengen ngomongin sama dia. Oke, Bos. Kak Deyan. Tepa! Berhenti kamu! Kak Deyan, mau apa lagi sih? Tepa! 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 Terima kasih.